Intro Tahun 2016, Julia Perez menggegerkan publik. Artis seksi ini tiba-tiba melayangkan gugatan cerai terhadap Gaston Castanjo yang ternyata sudah resmi menjadi suaminya sejak 26 September 2013. Pengakuan artis yang akrab di Sapa Juppe ini sontak membalikan semua hal tentang hubungannya dengan Gaston. Banyak hal yang pada akhirnya dianggap sebagai busta dan kebohongan yang dilakukan untuk menutupi pernikahan itu. Berikut lima hal yang dianggap sebagai kebohongan Juppe sebelum mengakui pernikahannya. Mengumbar Rencana Lamaran dan Pernikahan Kurang lebih sebulan setelah melangsungkan pernikahan beda agama dan diam-diam di Australia, Julia Perez masih saja mengumbar rencana lamaran dan pernikahannya dengan Gaston. Siap, gue mah tinggal nunggu hari, pokoknya tinggal kawin aja udah. Tinggal, sekarang lamaran dulu, abis lamaran baru tahun depannya nikah gitu. Mak, lamaran kan tengah November ya? 30 November. Gak takut kelamaan jadi kayak basi gitu, Mak? Enggak lah, gak basi. Lagi pula kan buku nikah abis nih tahun ini. Buku nikah lagi, lagi sold out pemirsa. Jadi lagi musim kawin, semua orang pada kawin. Saya kagak kebahagiaan, saya kagak kebahagiaan buku nikah jadi makanya saya tunda tahun depan. Pernikahannya tak tercium. Juppe terus melakukan hal yang pada akhirnya menjadi sebuah dusta. November 2013, ia menggelar prosesi siraman dan lamaran yang disiarkan secara live di sebuah stasiun televisi swasta. Hanti Busono. Iya bener, siraman. Kalau siraman kan 2 hari sebelum nikah, bener. Makanya nanti ada tuh. Ini disebutnya apa ya? Bener selamatan. Kalau selamatan bisa pakai tumpang tuh. Iya kan? Pernikahan yang begitu dirahasiakan oleh Julia Perez Seolah membawa Juppe ke dalam lingkaran dusta Oktober 2014, ia lagi-lagi mencetak kejutan dengan rencana donor sperma Tidak hanya sampai di situ, Juppe juga membubuhkan sensasi Dengan mengatakan siap menikahi pria yang bersedia mendonorkan sperma Agar ia bisa memiliki keturunan Kalau masalah pernikahan saya gak mau bohong Saya jujur saya gak mau, saya gak mau menikah terpaksa karena saya didonor Terus saya harus menikah dengan dia Sekarang saya bilang, saya belum mau Tapi mungkin seiring waktu dengan pendekatan dengan para pendonor tersebut Saya akan, kan orang, bahasa Jawanya ada bilang Jadak Pristino, Pristino itu lah Orang biasa ketemu kan, biasa nanti akan timbul cinta Masih di tahun 2014, Juppe kembali mengecoh publik Dengan pengakuan bahwa hubungan asmaranya dengan Gaston Castanyo telah putus Biasanya mau sampaikan kan kamera, kamera Saya gak kuat, Pak Bito Gak kuat, aku rambut, aku rambut, Pak Bito Tahun 2015, mungkin pada saat pernikahannya dengan Gaston di Terpabadai Juppe mengumbar kisah asmaran dengan sejumlah pria Di antaranya dengan muklis, satpam sebuah stasiun televisi Juppe juga pernah mengumbar foto bersama pesepak bola Diego Michels Selanjutnya, wanita bernama asli Yuli Rahmawati ini Mengaku kepincut pada seorang pria mancanegara Semua ini membuat publik terkecoh Dan menganggap Julia Perez masih berstatus janda Padahal faktanya, ia sudah menjadi istri Gaston Castanyo Sejak September 2013 Demikianlah segelumit fakta tentang perjalanan cinta Julia Perez dengan Gaston Castanyo Namun harus diingat, hanya Juppe seorang yang tahu Apa yang membuatnya melakukan hal-hal di atas Sampai jumpa di Jumitova Vag & Video berikutnya Terima kasih